Buku ketiga. Kisah si Rase terbang jilid 13 tamat. Ohui menghela nafas. Sesudah berdiam sejenak, si Nona melanjutkan penuturannya, beberapa hari aku mengasor di sebuah rumah penginapan untuk mengobati luka. Apa mau, aku bertemu dengan beberapa busuhokongan yang juga kebetulan menginap di situ dan di antara mereka terdapat ciutiat jiao. Aku segera menegurnya dan menjanjikan satu tempat untuk bicara dengannya, kau terluka, apa kau takut? Tanya Ohui sambil tersenyum. Aku menghadiahkannya dengan sebuah jasa yang sangat besar, jawab si Nona. Andai kata ia masih membenci aku, dengan diberikannya hadiah itu, kebenciannya akan segera menghilang. Aku memberitahukan kuburan Tong Pei kepadanya. Dengan memenggal kepala si orang si Tong dan membawanya kepada Hokongan, bukankah dia membuat sebuah jasa besar? Benar saja ia merasa sangat berterima kasih. Kata aku, Ciu To'aya, jika kau menangkap aku, kau memang akan mendapat pahala. Tapi Oung To'ako pasti tak akan berpeluk tangan dan segala rahasiamu akan pecah. Dia benar-benar seorang pintar. Aku merasa takluk terhadap Oung To'ako, katanya. Sudah pasti aku tak akan berani membuat kedosaan terhadapnya. Kuharap kau suka memberitahukan Oung To'ako, bahwa bersama 30 lebih jagoan istana, Tian Kuilong akan datang di Chongcu. Untuk coba menangkapnya di kuburan kedua orang tuanya, sesudah begitu, ia lantas berlalu, Oung Wui kaget bukan main. Mereka mau coba menangkap aku di sini ia menegas. Si Nona mengangguk. Benar, katanya. Aku merasa bingung karena khawatir tidak keburu memberitahukan kau. Hai. Atas berkah Tuhan, akhirnya aku bertemu dengan kau di sini, sambil mengawasi muka Wan Seng yang kurus dan pucat. Oung Wui berkata dalam hatinya, untuk menolong jiwaku, entah berapa hari dan malam ia tak tidur, bagaimana Tian Kuilong tahu kuburan kedua orang tuamu berada di sini, tanya Wan Seng. Juga, bagaimana dia tahu bahwa kau bakal datang kemari. Oto aku, seorang gagah tak dapat melawan musuh yang berjumlah terlalu besar. Maka itu, untuk sekarang sebaiknya kau menyingkir dulu, siang tadi aku bertemu dengan Biau Hujan dan aku telah berjanji untuk bertemu pula besok lohor, kata Oung Wui. Siapa Biau Hujan, tanya si Nona. Dengan ringkas Oung Wui segera menceritakan riwayat Lam Lan. Oto aku, perempuan itu tak boleh dipercaya, kata Wan Seng dengan suara khawatir. Suami dan butirinya sendiri, ia tak perlulikan. Kau harus menyingkir secepat mungkin, Oung Wui segera memberitahukan, bahwa. Menurut pendapatnya, Lam Lan tidak main gila. Di samping itu, ia pun sangat ingin tahu sebab-musabak dari kebinasaan kedua orang tuanya. Karena itu, demikian katanya, ia ingin bertemu lagi dengan nyonya itu. Oto aku, Tian Kui Long sudah berada di sekitar tempat ini, sehingga mungkinkah Biau Hujan tidak memberitahukannya tentang pertemuan antara dia dan kau, kata Wan Seng dengan suara jengkel. Oto aku, mengapa kau tak mau dengar perkataanku? Malam-malam aku datang di sini. Apakah kau tidak memandang aku? Sedikitpun Jua Oung Wui kaget dan buru-buru ia berkata, kau benar. Akulah yang salah, aku bukan ingin kau mengaku bersalah, kata si Nona. Oung Wui segera menghampiri tunggangan Wan Seng dan sambil mencekales, ia berkata, baiklah. Kau naiklah. Kita pergi ke jurusan barat, sebelum Wan Seng melompat ke punggung kuda, tiba-tiba di empat penjuru terdengar suara teriakan dan sorak-sorak. Sudah kaset. Musuh ternyata sudah mengurung kuburan itu. Perempuan itu ternyata sudah menjual aku, kata Oung Wui dengan gusar. Mari kita menerjang ke barat, di dalam hati ia merasa bingung, sebab didengar dari suara teriakan-teriakan itu, jumlah musuh pasti bukan kecil. Jika Wan Seng tidak terluka, dengan mudah mereka akan dapat meloloskan diri. Tapi sekarang ia merasa kedar. Ong Toh Ako, kau menerjang saja ke arah barat, tak usah perdulikan aku, kata si Nona. Aku sendiri mempunyai akal untuk meloloskan diri, darah Oung Wui bergolak. Jangan rewel bentaknya. Mati atau hidup kita bersama-sama. Ikut aku di bentak begitu si Nona malah merasa beruntung. Karena tak kuat menggunakan senjata pecutnya, maka ia lantas saja mengedut les dan mengikuti pemuda itu dari belakang. Baru saja mereka lari beberapa tombak, di sebelah depan sudah menghadang lima musuh. Kalau mau selamat, aku tidak boleh sungkan-sungkan lagi, kata Oung Wui di dalam hati. Dengan waspada dan tangan menceka golok, ia maju terus. Di lain saat, dua orang busuh dari gedung Hokongan, yang satu bersenjata pecut besi, yang lain Kuiye Tau Tu, golok kepala setan, menerjang dari kiri dan kanan. Begitu melihat gerakan mereka, Oung Wui tahu bahwa mereka bukan lawan enteng dan kalau sampai bertempur, paling sedikit ia harus melayani dalam delapan jurus. Biarpun menang, mereka tentu sudah dikurung oleh lebih banyak musuh dan sukar meloloskan diri lagi. Maka itu, sambil melompat tinggi, ia membacok musuh yang berdiri di ujung kiri. Musuh itu, yang bersenjata pedang, lantas saja mengangkat senjatanya untuk menangkis. Selagi badannya masih berada di tengah udara, Oung Wui mengerahkan Wee Kang ke badan golok dan berbareng, bagaikan kilat ia mencendang dada busuh yang keempat, yang begitu kena, lantas saja terpental dan muntahkan darah. Busuh yang bersenjata pedang, begitu lekas pedangnya kebentrok dengan golok Oung Wui, tiba-tiba merasakan tekanan semacam tenaga yang sangat hebat, dari lengan terus ke jantungnya, seolah-olah disodok toya besi, sehingga tanpa mengeluarkan suara, ia roboh pingsan. Melihat lihainya pemuda itu, semua busuh jadi kagum dan kedar. Oung To'aya bentak busuh yang bersenjata golok Wee Tau Tzu. Aku, Suto Wui, meminta pengajaran, Tiaput Tong juga memohon petunjuk dari Oung To'aya, menyambungi kawannya yang bersenjata pecut besi. Bagus kata Oung Wui sambil memutar goloknya dan mengirim tiga serangan dengan beruntun-runtun. Kedua musuh itu tidak berani menangkis, mereka menyelamatkan diri dengan berkelip dan melompat mundur. Oung To'aya teriak busuh yang ketiga. Aku kean, lah tak dapat meneruskan perkataannya, karena belakang golok Oung Wui sudah keburu mampir di betok kepalanya yang jadi remuk dan dia roboh tanpa berkutik lagi. Suto Wui dan Tiaput Tong melompat mundur beberapa kali, tapi mereka tetap menghadang di depan Oung Wui. Di lain saat, dengan diiring teriakan-teriakan, empat busuh lainnya sudah berdiri di belakang Suto Wui dan Tiaput Tong. Sejenak kemudian, jumlah musuh bertambah lebih besar. Oung Wui mengeluh. Dengan jurus ya cian pet Hong Chong tusik, yaitu dengan menggunakan kaki kiri sebagai AS, sambil memutar golok, ia memutar badan beberapa kali. Dengan beberapa putaran itu, ia sudah menghitung jumlah musuh, di sebelah barat, 6 orang, sebelah timur 3 orang, sebelah selatan dan utara masing-masing 5 orang, sehingga semuanya 19 orang. Sekonyong-konyong terdengar tertawa yang panjang dan nyaring, diikuti dengan suara seorang, saudara Oung, selamat bertemu. Makin lama kepandayanmu makin tinggi. Tak salah kata orang, kalau mau cari jago, carilah di antara orang-orang muda orang yang bicara itu bukan lain daripada Tian Kui Long. Biarpun hatinya panas, Oung Wui tidak meladeni. Dengan metel, tajam, ia mengawasi enam musuh yang berdiri di sebelah barat. Empat orang lantas saja memperkenalkan diri, aku yang rendah Tio Leng Tau Bun Hou meminta. Pengajaran Oung Tau Ayah, untuk kedua kalinya Teng Bun Cim bertemu dengan Mohu Hu. Lohu Tan Keng Tian cepat bagaikan kilat, Oung Wui menerjang. Sebelum berhadapan dengan keenam musuh itu, mendadak ia memelok ke utara. Dengan jeriji tangan kiri, ia menotok dada busuh kedua yang berdiri di sebelah utara. Orang yang bersenjata poan koan pit itu adalah ahli tiam hiat, ilmu menotok jalan darah. Melihat sambaran jari tangan, ia mendahului menotok jalan darah kota hiat, di bahu kanan Oung Wui, dengan poan koan pit yang dicekal dalam tangan kanannya. Itulah jurus lihai, membela diri dengan menyerang. Oung Wui menyerang lebih dulu, tapi karena poan koan pit lebih panjang, maka senjata itu sudah mendahului menotok bahunya. Di luar dugaan, pada saat ujung pit baru menyentuh kulit, sekonyong-konyong Oung Wui membalik tangannya dan mencengkeram badan pit yang lalu disodokan ke depan. Dengan mengeluarkan suara hu senjata makan tuan, pit itu amblas di tenggorokan majikannya. Hampir berbareng di belakang Oung Wui terdengar suara dua orang yang memperkenalkan diri. Aku Oe Ye Chiao Ngo Kong Coan minta pelajaran angin menyambar dan dua batang golok meluncur ke punggung Oung Wui. Dengan cepat pemuda itu melompat ke depan, sehingga kedua senjata itu membacok angin. Sambil memutar badan, Oung Wui membabat dari bawah ke atas untuk memutuskan pergelangan tangan Oe Ye Chiao. Babatan itu adalah salah satu jurus terlihai dari Oung Ki Chu Hoat dan Sukar dapat dilakan biarpun oleh seorang ahli silat yang berkepandayan tinggi. Apa mau, Oe Ye Chiao adalah ahli dalam ilmu tuakin naqiu, ilmu menangkap dan mencengkeram. Di samping itu, ia mempunyai matah yang sangat jeli dan otaknya bisa berpikir cepat. Demikianlah, begitu melihat sambaran golok ke arah pergelangan tangannya, dalam keadaan kesusung, ia segera melemparkan goloknya, membalik tangannya dan mencengkeram belakang golok Oung Wui. Muka Oe Ye Chiao Pakaruan macam, kumisnya seperti kumis tikus, kepalanya kecil, matanya sipit. Tapi si muka jelek sangat lihai, gerakannya malah lebih cepat dari gerakan Oung Wui. Sebelum Oung Wui tahu apa yang terjadi, belakang goloknya sudah dicengkeram dengan lima jeriji yang seperti cakar ayam. Dengan mengandalkan tenaganya yang besar, ia membacok terus. Tapi tenaga Oe Ye Chiao Pakaruan kurang besarnya. Bukan main kagetnya Oung Wui, karena goloknya tidak bergerak. Bahna kagetnya, untuk sejenak pemuda itu berdiri terpaku. Dalam tempo yang sependek itu, tiga musuh sudah menyerang dari belakang. Pada saat yang sangat berbahaya, Oung Wui menghitung-hitung apa yang harus diperbuatnya. Sebelum ketiga musuh yang menyerang dari belakang bisa melukai dirinya, ia masih mempunyai tempo sedetik dua detik. Ia masih mempunyai tempo memereskan Oe Ye Chiao. Ia mengerti, bahwa dirinya sedang menghadapi bahaya besar, dikurung oleh banyak orang. Musuh yang berada di depannya yaitu Oe Ye Chiao, adalah musuh berat. Kalau ia dapat merobohkannya, tekanan atas dirinya jadi banyak berkurang. Memikir begitu, ia lantas saja melepaskan goloknya yang dicengkeram dan menghantam dada musuh dengan kedua. Telapak tangannya. Buk tubuh Oe Ye Chiao bergoyang-goyang, tapi ia tak sampai jatuh, hanya golok terlepas dari cengkeramannya. Dengan cepat Oung Wui menangkap gagang golok, memutar tubuh dan menangkis tiga senjata yang sudah menyambar punggungnya. Ketiga busuh itu ialah Ngero Kong Coan, Tan Keng Tian dan seorang lagi yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata Toya Lembaga, yang beratnya empat puluh kali lebih. Begitu goloknya kebentrok dengan tiga senjata musuh, Oe Ye Chiao merasa dadanya menyesak dan baru saja ia mau melompat ke samping, dari kiri kanan sudah menerjang dua musuh lain. Dalam kerepotan mengurung Oe Ye Chiao, para busuh tidak memperhatikan Wan Seng yang menunggang kuda. Dengan hati berdebar-debar Wan Seng memperhatikan jalannya pertempuran. Begitu melihat keadaan Oung Wui yang sangat berbahaya, ia segera mengedut I.S. dan selagi tunggangannya lompat menerjang, ia mengayun cambuk dan menghantam leher seorang musuh. Musuh itu justru sedang menyerang sambil memperkenalkan dirinya, Aku Him Itlek minta, ia tidak bisa meneruskan perkataannya, sebab lehernya keburu dilibat cambuk. Biarpun bertenaga besar, tapi karena napasnya menyesak dan tak dapat menahan terjangan kuda, ia segera roboh terjengkang dan diinjak tunggangan Wan Seng. Tio Leng yang berada di dekatnya juga turut terpelanting. Sesudah dua musuh roboh, Oung Hui menyerang hebat dan dengan beruntun ia menjatuhkan Tau Bun Hou dan Teng Bun Cim. Baru saja ia mau melompat untuk menyerang lain musuh, sekonyong-konyong di belakangnya menyambar kesiuran angin yang sangat hebat. Tanpa memutar badan, ia menangkis dengan goloknya dengan jurus Go Ho Khoai Bong Ho An Sin, Harir Nau dan ular besar membalik badan. Terang ia merasa senjatanya berubah enteng, kena dibabat putus dengan senjata musuh yang seketika itu sudah membacok lagi. Ia terkesiap, kaki kirinya menotol bumi dan tubuhnya lantas saja melesat setombak lebih jauhnya. Tapi meskipun begitu, pundak kirinya sakit dan ia tahu bahwa senjata musuh sudah menggores badannya. Begitu lekas kaki kanannya hinggap di bumi, tangan kirinya menepuk, tangan kanannya menggaep dan ia sudah berhasil merebut sebilah golok dari tangan seorang musuh. Itulah gerakan dari ilmu Kong Chiu Ji Pek Tu, dengan tangan kosong masuk dalam merimba golok, yang dijalankan dengan kecepatan luar biasa. Sedikit saja ia terlambat, punggungnya tentu sudah kena dibacok dengan golok mustikatian kuilong yang terus mengejar dari belakang. Di lain detik, ia sudah memutar badan untuk menghadapi manusia busuk itu. Tentu saja ia tidak berani mengadu senjata dengan golok mustikasi orang si Tian yang dikenal sebagai mustika partai Tian Leong Bun. Sambil melompat ke sana sini dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan, ia melayani jago Tian Leong Bun itu. Baru saja bertempur 7-8 jurus, belasan musuh sudah meluruk dan mengepungnya, sedang tiga musuh lainnya menyerang Wan Seng. Karena memikiri keselamatan si nona perhatian Owui jadi terpecah dan terang golok yang dicekalnya kembali terbabat putus. Si orang si Tian jadi girang sekali. Dengan tekat untuk mengambil jiwa pemuda itu, ia menyerang makin hebat, dibantu oleh kaki tangan Hokong An. Owui berkelahi mati-matian tapi keadaannya makin lama jadi makin jelek. Krisp pundak kirinya kembali digores pedang seorang musuh. Orang si Owui lekas menakluk teriak seorang. Kau seorang gagah perlu apa kau mengorbankan jiwa secara cuma-cuma menyambungi yang lain. Beberapa musuh lain, yang rupanya merasa sayang akan kegagahan Owui, juga coba membujuk. Tapi Tian Kuilong sendiri terus menyerang sehebat-hebatnya tanpa mengeluarkan sepatah kata. Semangat Owui mulai runtuh. Ia merasa bahwa ajalnya sudah tiba. Mendadak, mendadak saja, dari sebelah kejauhan terdengar seruan seorang wanita. Tian To'ako, jangan binasakan jiwa pemuda itu. Owui mengertak gigi karena ia segera mengenali bahwa orang yang berteriak itu adalah Lamlan. Tak perlu kau berlagak mulia bentaknya. Hampir berbareng, karena lengah, pinggangnya kena ditendang. Ia gusar tak kepayang, tangan kanannya menyambar bagaikan kilat dan menangkap kaki musuh yang menendang itu. Dengan gemas ia memutar badan musuh yang digunakan sebagai senjata, sehingga kawan-kawannya tidak berani terlalu mendesak. Orang itu adalah Tiwoleng, yang sebab dibulang balingkan, sudah tak ingat orang lagi. Sementara itu, Wan Seng pun berada dalam bahaya besar. Ia menerjang kian kemari dan kudanya yang sudah kena beberapa bacokan meringkik tak henti-hentinya. Sambil menenteng Tiwoleng, Owui menerjang dan mendekati si nona. Ikut aku, katanya. Wan Seng melompat turun dari tunggangannya dan mereka lari ke kuburan Owui Tin. Di samping kuburan terdapat sebuah pohon pek, yang sudah tua dan dengan membelakangi pohon itu, mereka mempertahankan diri. Untuk sementara musuh tidak bisa berbuat banyak. Sambil mengangkat tubuh Tiwoleng tinggi-tinggi, Owui membentak, Hei! Kamu mau kawanmu ini mampus atau hidup? Katakan saja selagi para busu bersangsi, si orang setian berteriak, Siapa yang dapat membinasakan pengkhianat Owui akan mendapat hadiah besar dari Ho Ta Isuei dengan berkata begitu, Ia ingin menunjukkan bahwa mati hidupnya Tiwoleng tidak menjadi soal. Tapi busu-busu itu yang sedikitnya masih mempunyai rasa setia kawan, tetap bersangsi untuk segera menyerang. Melihat begitu, sambil memutar goloknya Tiwoleng mulai membuka serangan. Owui terkejut. Ancamannya sudah tidak berguna lagi. Ia tahu bahwa jalan satu-satunya untuk meloloskan diri ialah coba menangkap Biao Hujan untuk dijadikan semacam barang tanggungan. Tapi nyonya itu berdiri jauh, terpisah belasan tombak dari tempat berdirinya. Melihat kedatangan Tian Kui Long, ia segera merabar-rabar tubuh Tiwoleng untuk mencari senjata. Tiba-tiba tangannya menyentuh kantong Piao. Dengan tangan kiri ia menotok jalan darah busu itu, sedang tangan kanannya mencopot kantong Piao. Ia mengambil sebatang Piao dan sambil mengerahkan luakang ia menirempuk kempungan si orang setian sekeras-kerasnya. Senjata rahasia itu menyambar dengan kecepatan luar biasa dan waktu Kui Long tahu dirinya diserang, Piao sudah berada dalam jarak setengah kaki dari kempungannya. Secepat Kila Tia menyempok dengan goloknya dan Piao itu terbabat putus jadi dua potong. Tapi potongan Piao menyambar terus dan menggores betis kanannya. Sesaat itu terdengar teriakan menyayat hati dan seorang busu terjengkang dengan sebatang Piao menancap di leharnya. Bangsat kecil Caci Kui Long dengan gusar. Aku mau lihat apa hari ini kau masih bisa meloloskan diri, tapi biarpun begitu, untuk sementara ia tidak berani terlalu mendesak dan hanya memerintahkan supaya semua busu mengurung dari sebelah kejauhan. Busu Yars dikirim Woye Hokongan untuk membinasakan Owui semuanya berjumlah 22 orang. Dalam pertempuran tadi yang sangat dasyat, sembilan antaranya sudah mati atau terluka, sedang Owui sendiri pun terluka berat. Sampai pada saat itu, yang mengurung Owui dan Wanseng adalah 13 busu. Di antara mereka ada beberapa yang merasa sayang akan kegagahan pemuda itu dan beberapa kali mereka menganjurkan supaya Owui menakluk. Dalam keadaan putus asa, Owui mencekal tangan Wanseng dan berkata, Wan Kou Niyo, biarlah kita binasa bersama-sama di samping kuburan kedua orang tuaku, perlahan-lahan Wanseng menarik tangannya. Aku, aku, seorang pertapaan, katanya terputus-putus. Jangan memanggil aku Wan Kou Niyo. Aku bukan Si Wan, pemuda itu sangat berdukala merasa bahwa nona yang dicintainya itu terlalu keras kepala. Pada detik menghadapi kebinasaan, ia masih bersikap begitu keras. Sementara itu, sambil memutar golok bagaikan kitiran, seorang busu maju mendekati. Owui menjumput sebutir batu dan menimpuk sinar putih yang berkelebat-kelebat. Busu itu menangkis batu dengan goloknya. Tanpa menyanyiakan kesempatan baik, Owui mengayun tangannya dan sebatang piau menancap tepat di dada busu itu. Tian Kui Long jadi lebih gusar. Kawan-kawan bangsat kecil itu terlalu kurang ajar teriaknya. Men kita serbu bersama-sama dengan berbareng. Aku mau lihat apa dia mempunyai tiga kepala enam lengan, inilah saatnya mengeluh Owui. Ia menungat dan mengawasi bintang-bintang di langit. Ia merasa bahwa di lain saat, ia akan bertempur untuk penghabisan kali, ia akan membinasakan tiga atau empat orang dan sesudah itu. Oh, bintang-bintang. Selamat tinggal. Dengan serentak di bawah pimpinan Tian Kui Long, para busu bergerak. Tapi, sebelum mereka menerjang, mendadak, mendadak saja biau hujan maju sambil berteriak, Tian To'ako, tahan. Ada beberapa perkataan yang ku ingin sampaikan kepada pemuda itu, Kui Long mengerutkan alisnya. Alan, mundur katanya. Bangsat kecil itu sudah gila. Kau bisa celaka dalam tangannya, tapi biau hujan sangat kukuh. Dia bakal lantas mati, katanya. Halangan apa jika aku bicara beberapa patah dengannya Kui Long tak bisa membantah lagi. Baiklah, katanya. Katakanlah apa yang ingin dikatakan olehmu, Ong Siang Kong, kata Lam Lan. Apakah kau rela mati sebelum mengubur abu dalam guci itu? Jangan campur urusanku mentah, Ong Wi. Aku tak bisa mencapsi seorang wanita. Pergilah tapi Lam Lan sangat bandel. Aku sudah berjanji untuk memberitahukan persoalan ayahmu, katanya pula. Apakah kau masih mau mendengarnya, sebelum mati? Alan, jangan rewel mentah si orang si Tian. Tahu apa kau tapi Lam Lan tidak meladeni. Aku hanya akan bicara tiga patah perkataan, katanya lagi. Perkataan-perkataan itu ada sangkut pautnya dengan ayahmu. Apa kau mau dengar? Ya, jawab Ong Wi. Memang, aku tidak boleh dinasa sebelum mengetahui teka-teki itu. Katakanlah aku hanya bisa memberitahukan kepada kau seorang, lain orang tidak boleh mendengarnya, kata Lam Lan. Tapi kau tidak boleh menggunakan kesempatan untuk menawan aku dan menjadikan aku sebagai barang tanggungan. Apakah kau suka berjanji? Kalau kau tidak memberi janji, aku tak akan memberitahukan hal itu kepadamu. Bahwa kau sudah sedih untuk membuka teka-teki itu pada sebelum aku mati. Aku sudah merasa sangat berterima kasih, kata Ong Wi. Mana bisa aku berbalik mencelakakanmu? Di dalam dunia masih terdapat banyak laki-laki. Apakah kau kira semua manusia sama busuknya seperti Tian Kuilong? Paras muka Kuilong jadi lebih tak enak kelihatannya lah. Tak tahu apa yang mau dikatakan oleh Lam Lan, tapi ia sudah tidak dapat mencegahnya. Tak peduli apa yang bakal dikatakannya, pasti tak baik bagi diriku, pikirnya. Memang lebih baik jika tidak didengar oleh orang lain. Sementara itu Lam Lan sudah mendekati Ong Wi dan lalu bicara bisik-bisik di dekat kupingnya. Tanamlah guci itu dalam jarak tiga kaki di belakang batu nisan. Galilah tanahnya dalam-dalam. Kau akan menemukan sebatang golok mustika. Sehabis berkata begitu, ia segera berlalu dan sambil berjalan. Ia berkata pula dengan suara nyaring, hal itu hanya bersangkut paut dengan Kim Bian Hut Biao Jin Hong. Sesudah kau mengetahui ahasya itu, kau bisa mati tanpa penyesalan. Tanamlah guci itu, supaya yang sudah mati bisa. Mengasuh dengan tenteram. Dan kau sendiri, sesudah mewujudkan niatanmu, bisa mati dengan hati senang. Ong Wi jadi bingung. Ia tak mengerti apa maksudnya bisikan lemlan. Tapi ia merasa, bahwanya itu tidak main gila. Tak peduli bagaimanapun jua, paling benar aku mengubur dulu abunya Jie Moai, pikirnya. Memikir begitu, dengan menggunakan tangan, ia segera menggali tanah sesuai dengan petunjuk di Ogu Jin, yaitu dalam jarak tiga kaki di belakang batu nisan. Tian Kui Long mengawasi Ong Wi sambil tersenyum-senyum. Ia menduga, bahwa dengan bisikan itu, lemlan memberitahukan, bahwa ayahnya pemuda itu telah dibinasakan oleh Biao Jin Hong. Selagi Ong Wi menggali, enam belas busu mengawasi sambil mencekal senjata erat-erat. Begitulah kau selesai menanam guci, mereka akan segera menerjang. Sementara itu, sambil membaca doa dan merangkap kedua tangannya, Wan Seng berlutut di samping Ong Wi dengan menghadapi lubang yang sedang digali. Sambil menahan sakit, Ong Wi terus menggali dengan kedua tangannya. Melihat Wan Seng berlutut sambil membaca doa, tiba-tiba ia tersadar. Sesudah ia rela mengabdi kepada Seng Buddha secara mutlak, mana bisa aku memaksanya untuk kembali menjadi orang biasa katanya di dalam hati. Untung juga ia menolak. Jika tidak, dalam menghadapi kebinasaan, hati kita berdua bisa kurang tenteram, mendadak. Kedua tangannya menyentuh sesuatu yang keras dingin dan dalam otaknya lantas saja berkelebat perkataan lemlan, golok mustika. Dengan paras tak berubah ia merabah-rabah. Benar. Sebilah golok di dalam sarung. Ia segera mencekal gagangnya dan menarik kira-kira satu dim. Golok itu ternyata tidak berkarat. Biao Hu Jin mengatakan bahwa hal ini bersangkut paut dengan Biao Jin Hong, katanya di dalam hati. Apakah golok ini ditanam wayah Biao Tai Hiap sebagai peringatan untuk mendiang ayahku Ong Wi tidak menebak salah. Tapi ia tak tahu bahwa Biao Jin Hong dan Biao Hu Jin telah menikah karena golok itu. Ia pun tak tahu bahwa terpecah belahnya suami istri itu juga karena gara-gara golok tersebut. Ditanamnya golok itu di kuburan Ong Wi itu hanya diketahui oleh lemlan seorang. Dalam dunia ini, tak ada orang lain yang mengetahuinya. Sambil mencekal gagang golok, Ong Wi mengawasi Biao Hu Jin. Nyonya itu menghela nafas dan berkata seorang diri, tidak mudah untuk dapat menyelami hati orang lain. Fraya berkata begitu, ia berjalan terus dengan tindakan perlahan. Alan teriak Tian Kui Long. Tunggu aku di rumah penginapan. Sesudah aku membunuh bangsat kecil itu, ramai-ramai kita makan minum, Lam Lan tidak menyahut, ia berjalan terus tanpa meladeni manusia busuk itu. Tian Kui Long menengok kepada Ong Wi dan membentak, bangsat kecil. Lekas tanam kucimu. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Baiklah, aku pun tidak dapat menunggu terlalu lama. Jawabnya. Mendadak. Mendadak saja sehelai sinar hijau berkelebat dan dalam tangan pemuda itu sudah bertambah sebilah golok. Kagetnya Tian Kui Long dan para busu bagaikan disambar petir. Ong Wi Sungkan menyianyakan kesempatan baik. Selagi semua orang tertegun, ia menerjang bagaikan kilat. Terang. 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 Tiga senjata tersebut putus dan dua orang busu terluka. Tian Kui Long mengangkat goloknya dan membacok. Kali ini, sambil mengerahkan luakang. Ong Wi menampik golok itu dengan sempatannya. Terang suara bentrokan golok nyaring luar biasa dan kedua lawan melompat mundur dengan berbareng. Dengan bantuan sinar rembulan, mereka memeriksa senjata sendiri. Ternyata kedua-duanya tetap utuh, golok mustika bertemu dengan golok mustika. Semangat Ong Wi terbangun. Sekarang ia tak usah takuti lagi senjata musuh. Bagaikan seekor harimau yang tumbuh sayap, ia segera menyerang dengan menggunakan Ong Ki Tu Hoat dan dalam sekejap, ia sudah melukai tiga busu lagi. Di lain saat, ia sudah bertempur dengan Tian Kui Long. Biarpun senjata si orang setian tidak kalah dari senjata Ong Wi, tapi ilmu silat goloknya kalah jauh dari Ong Ki Tu Hoat. Andai kata ia menggunakan pedang mustika, ia masih belum bisa menandingi pemuda itu. Apalagi sekarang, ia menggunakan golok yang tidak biasa digunakannya, sedang Ong Wi sendiri menggunakan senjata yang cocok bagi dirinya. Demikianlah baru saja bertempur beberapa jurus, lengan dan betis si orang setian sudah digores golok dan kalau tidak dilindungi oleh para busu, siang-siang ia sudah binasa dalam tangan pemuda itu yang menyerang seperti harimau edan. Sesudah bertempur beberapa lama, jumlah busu yang masih bisa berkelahi sudah tidak seberapa lagi, antaranya beberapa orang sudah tidak bersenjata lagi. Karena sungkan melukai terlalu banyak orang, Ong Wi berseru, cuon-cuon adalah orang-orang gagah dari rimba perselatan. Perlu apa kalian mengantarkan jiwa dengan cuma-cuma melihat gelagat kurang baik, Tian Kui Long yang licik buru-buru kabur, diikuti oleh kawan-kawannya. Sesudah berada di tempat yang selamat, tak satu pun yang tahu, dari mana Ong Wi mendapat golok mustika itu. Mulai dari waktu itu, di dalam dunia rimba perselatan Ong Wi mendapat julukan Hui Ho, sin Rase terbang, sebagai pujian untuk pemuda itu yang lihai luar biasa dan tidak dapat ditaksir gerak-geriknya. Sesudah musuh tak kelihatan matuh hidungnya lagi, dengan rasa terima kasih yang sangat besar, Ong Wi memasukkan golok mustika ke dalam sarungnya dan kemudian menguburkannya lagi, supaya senjata tersebut terus mengawani kedua orang tuanya. Sesudah itu, dengan air matuh berlinang-linang, ia mengubur Gucci yang berisi abunya lengso. Selagi ia mengangkat Gucci sambil merangkap kedua tangannya, Wan Seng membaca doa, budi dan kecintaan membuat pertemuan. Dalam dunia tak ada yang abadi, dalam penghidupan banyak kekhawatiran. Jiwa manusia bagaikan setetes embon pagi cinta menimbulkan kejengkelan, cinta menyebabkan ketakutan. Dengan meninggalkan cinta, terbebaslah dari kejengkelan dan ketakutan, sehabis mendoa, tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi, ia segera melompat ke atas punggung tunggangannya yang lalu dilarikan ke jurusan barat. Ong Wi berdiri terpaku. Dengan mata mengembang air, ia mengawasi bayangan Wan Seng yang makin lama jadi jauh. Ia mengawasi bagaikan orang hilang ingatan, sedang dalam kupingnya terus berkumandang doa yang barusan di ucapkan oleh si jiwa hati. Tamat.